Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan mengedit video murotal seperti ini yang kita edit gratis tanpa bayar menggunakan cap card pokoknya 100% gratis dan simple yuk langsung aja kita edit Bismillahirrahmanirrahim jadi caranya pertama kita import atau masukkan bahan dari video latar belakang yang mau kita pakai untuk murotal terserah mau video orang yang baca murotalnya mau orang yang baca ayat al-Qurannya atau video landscape kayak gini terus yang kedua kita masukkan teks kalau misalnya teman-teman masukkan teks langsung pakai teks bawaan yang ada di dalam cap card teman-teman bakal menjumpai yang begini gini dan kalau misalnya teman-teman juga pakai font arab bakal kacau begini dan pun kalau misalnya teman-teman masukkan ke dalam sini misalnya begini itu pun bakal gak sesuai dengan penulisan yang benar bakal jadi kacau begini cara yang paling mudah paling mudah sekali kita buka kanva oke lalu kita masukkan teks add text box terus kita masukkan tulisan arab tanpa di convert ya jadi dari sini copy dan paste ke sini kalau misalnya teman-teman mau pakai font yang umum dipakai kita coba ke sini cari font kalibri ini gratis jadi gak ada premium-premiuman oke kita sesuaikan ditaruh di paling ditaruh di sepertiga kali ya iya sepertiganya terus pasti kita harus pakai terjemahan dong supaya pro lah ya kelihatan supaya bagus supaya mempermudah orang yang membacanya mengetahui artinya kita oh iya website yang aku pakai itu website tanzil.net disini paling gampang dan paling mudah dan paling 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 bagus lah untuk translate ke Indonesia kita klik di bagian translation terus kita ke bagian Indonesia lalu kita copy dan kita paste ke bagian ini udah fontnya font kalibri aja supaya gak bingung dan jangan lupa teman-teman pakai kerata tengah dan teman-teman sesuaikan lagi kalau bisa si font ininya lebih dominan teman-teman tekan tekan shift dan alt space imbang kanan-kiri ini jangan terlalu besar kita kecilkan aja semuanya terus untuk translation ke bahasa Inggris kita copy paste dan taruh di bagian bawahnya dan jangan lupa balik lagi ke website tanzil terus kita ke bagian English kita ambil di Ahmad Ali aja copy jangan lupa paste disini dan yang pasti untuk memisahkan atau membedakan antara translate bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita bedakan dengan ambil warna orange ya warna orange bebas mau orange apa juga ya sama lah oke ketika sudah kita save berhubung ini tutorial yang paling gampang tanpa harus premium premiuman club langsung aja kita download gak usah pakai transparent background langsung kita download aja oke oke sini udah tersedia nah kan backgroundnya hitam gimana caranya gampang kita pergi ke bagian video dasar terus kita scroll ke bagian kita lihat ke bagian bawah kita ambil di bagian campuran dan jangan lupa ke mencerahkan atau layar layar dia lebih terang atau lebih mantep gitu oke kan ini ada bagian yang terang ya jadi bakal ketutup si tulisan yang warna putih gimana caranya kita pakai shadow tapi bukan shadow tulisan jadi shadow block kayak gitu gak usah buka kanva lagi atau yang apapun kita buka pustaka lalu kita masukkan ini kita taruh ini di bawah si textnya terus kita ke bagian kita klik tulisannya tulisan arabnya terus kita ke bagian lapisan kita taruh ini di lapisan 2 atau di lapisan atas terus si layar ini layer ini layer si background hitam barusan kita ke bagian menu tupi atau mask kita ke bagian bagi terus kita putar aja kalau misalnya teman-teman agak kesusahan teman-teman bisa pakai di bagian sini 180 derajat oke terlalu kasar iya terlalu kasar ini ada panah ke bawah kita tarik oke cakep kalau misalnya kurang ke bawah atau kurang ke atas kita sesuaikan lagi kayak gini terus kalau gak mau ngeblok begini oke kita ke bagian dasar terus opasitasnya kita turunkan kita sesuaikan nah untuk masalah transisi kita tarik sedikit terus kita pergi ke bagian animasi masuk karena ini gratis-gratis klub ya kita pakai di bagian mana pudar masuk supaya lebih pro lagi kita kecilkan ini jadi masuknya cepat dan di bagian keluar kita pasang pudar keluar tapi agak lambat jadi hasilnya bakal begini oke ya dan teman-teman bisa menambahkan teks-teks berikutnya dengan cara ini tanpa harus pakai backgroundnya lagi ini udah kita tarik aja panjang-panjang gitu anggaplah ini tuh teks yang udah teman-teman bikin anggap ya kita pindahkan teman-teman ke sini sama kita tinggal ubah ke modenya aja ke layar wala selesai gak perlu gak perlu teman-teman masukkan lagi apa bikin lagi ini itu ini itu jadi teman-teman bisa meng aplikasikannya ini insyaallah akan lebih gampang dan lebih halal oke sekian video tutorial hari ini semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman jangan lupa like kalau misalnya teman-teman suka video ini dan jangan lupa komen tutorial apa yang mau kita bahas menggunakan aplikasi atau software CapCut dari PC insyaallah nanti akan ada tutorial CapCut versi Android dan versi iOS atau iPhone ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh